Ya lalu mampukah skuad Sinteyong kembali meraih poin dan sekaligus membalaskan dendam mereka di Piala Asia sebelumnya? Kita akan membahas ya bersama pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Selamat siang Bung Yuka. Ya Rindra, apa kabar? Bung Yuka ini kemarin, baik Bung Yuka kemarin kita melihat bagaimana tim Nas secara mengejutkan berhasil menahan aurab Saudi dan secara mengejutkan juga Bahrain bisa mengalahkan Australia. Anda melihatnya bagaimana peluang tim Mas Kitan di malam? Ya auranya sih optimis sekali ya kita bisa ambil tiga poinnya. Walaupun memang Australia, tetaplah Australia, tim yang sudah sering lolos Piala Dunia dengan generasi-generasi yang berbeda, artinya mereka punya pengalaman, tapi dari sisi optimisme dan juga skuad yang kita miliki, saya kok yakin ya kita bisa tiga poinnya. Walaupun ya tidak mudah, pasti tidak mudah. Nah karena ya tadi saya katakan Australia ini punya kemampuan dan juga skill individu yang sangat baik, organisasi permainannya yang juga mumpuni, khas Eropa gitu ya, karena pemain-pemain kan juga mayoritas itu darahnya darah Eropa semua, jadi mereka tetap harus diwaspadi. Cuma melihat bagaimana kita kemarin bermain melawan Darab Saudi, kok saya optimis ya. Mengapa kalau memang berkaca pada pertandingan terakhir ya, Januari kemarin 2024 di Piala Asia, memang kita leluh lantak ya, kalah 0-4 dari Australia. Tapi waktu itu tim kita tidak sekompetitif sekarang ya. Waktu itu belum ada Jay Ijes, belum ada Orat Mangun, belum ada Tom Hai, belum ada Ferdong, belum ada Martin Pass gitu kan. Kalau sekarang kan berbeda sekali gitu. Kita optimis dan kita yakin kita bisa ngambil kemenangan di sini gitu dengan skuad yang sekarang ya dibanding ketika Piala Asia kemarin yang kita kalah 4-0 gitu. Baik, mungkin kalau lihat dari komposisi pemain yang mungkin akan kita turunkan nanti malam, dari tim Nas ini siapa nih yang sosok yang mungkin bisa membuat perbedaan di laga nanti malam? Bung Yuka. Ya, selama ini kan problem kita tuh pada finishing ya, itu sudah jadi rahasia umum lah. Pemain-pemain diaspora yang datang, pemain-pemain keturunan yang datang, itu banyak kan defender ya, ataupun juga gelandang pertahan misalnya. Tapi yang penyerang itu sedikit sekali, praktis. Yang nomor 9 murni cuma Raffaele Strike. Jadi tidak banyak yang bisa kita maksimalkan, kecuali taktikal. Bagaimana supaya ini kedua kita lebih produktif gitu ya, agar persoalan finishing kita bisa sedikit teratasi. Itu yang terjadi di laga-laga sebelumnya. Kita compact defense sangat baik gitu ya. Tapi begitu kita transisi menyerang, kita masih belum punya nomor 9 murni yang berdipikal predator misalnya gitu. Itu yang saya kira harus disiasati dengan kreativitas di lapangan tengah. Kalau melihat seperti apa nanti akan main, saya kira nggak akan beda ya. Kita akan bermain dengan defense counter. Pemain-pemain yang turun juga tidak akan mengalami banyak perubahan. Cuma mungkin nanti Justin Abner ya, apakah dia akan menjadi starter atau kembali harus menunggu di bangku cadangan. Itu yang saya pikir sedikit yang masih detail yang belum jelas ya. Tapi secara umum, saya kira Sintai akan memainkan pemain-pemain yang sama gitu. Yang penting kita jangan bikin kesalahan aja ya. Terus jangan biarkan mereka main crossing, main direct play ya, atau bola-bola atas ya. Karena mereka punya pemain tinggi-tinggi ya. Itu minimal mereka 190 terata-rata. Apalagi tadi Soter tuh, pemain yang satu ini 2 meter tingginya. Ini yang kita harus antisipasi. Antisipasi karena kita sering sekali slip saat set pieces gitu loh. Itu yang perlu jadi perhatian betul oleh Sintai Yung. Baik, ini jangan bermain bola atas. Ini semoga tidak dilakukan oleh tim nasi kita nanti. Nah, Bung Yuka, jika kita melihat dari skuad Australia sendiri. Kita saat laga lawan Bahrain kemarin, ini tiba-tiba secara menjutkan ini kalah dikadang sendiri. Nah, dari permainan tersebut, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menang lawan Australia ini harus seperti apa, Bung Yuka? Ya, sebenarnya kita akan menghadapi lawan yang mirip ya. Artinya lawan yang dominan. Lawan yang akan mendiktirkan permainan kita. Itu kalau Australia lawan Bahrain itu, itu Bahrain dikurung sepanjang laga itu. Jadi mereka beruntung aja, ada faktor keberuntungan. Karena goalnya di menit 89, itu juga situasional lah ya. Karena sebelumnya Australia juga bermain dengan 10 orang kan ya, sejak menit ke-77. Jadi ada faktor keberuntungan. Nah, kita juga lawan Arab Saudi kan sama ya. Kita hanya 37 persen posisi kita. Jadi kita dikendalikan betul oleh Arab Saudi. Tapi ini sepak bola, jadi di lapangan itu tidak soal siapa yang dominan, siapa yang inferior. Tapi siapa yang membuat skor lebih banyak. Itu yang saya kira harus kita maksimalkan. Kemarin kita sebenarnya, walaupun kita di bawah kendali pemainan Arab Saudi. Tapi kita masih bisa menang sebetulnya. Karena ada momen-momen peluang-peluang yang harusnya kita bisa klinis gitu loh. Nah, saya pikir nanti lawan Australia pun sama. Mereka dengan peringkat mereka di atas kita, dengan pemain-memen mereka yang boleh dibilang sudah pengalaman di Eropa, di dunia bahkan. Pasti mereka akan berusaha untuk mengambil inisiatif serangan. Apalagi mereka sudah kalah kemarin lawan Bahrain. Nah, kita, saya pikir tetap-tetap bermain seperti lawan Arab Saudi ya. Kita bermain defense counter aja, hanya harus cepat gitu ya. Dan harus klinis menyelesaiannya. Karena itu senjata satu-satunya yang bisa kita lakukan gitu. Kita nggak mungkin bermain open, atau bermain offensive lawan Australia, nggak mungkin kita. Sama seperti lawan Arab Saudi. Karena apa, lawan Arab Saudi kita juga nggak bisa bermain offensive. Kita hanya bisa melakukan defense counter. Karena itu potensi yang kita punya. Karena kita nggak punya striker predator. Jadi mau nggak mau kita harus kuat di belakang dan di tengah untuk kemudian build up. Itu yang saya pikir juga akan kita lakukan nanti lawan Australia malam ini gitu. Baik. Bu Yuka, mungkin jika kita melihat dari faktor psikologis untuk laga nanti malam. Bu Yuka, apakah nanti faktor penonton ini yang mungkin akan memenuhi glora Bung Karno. Karena kita ketahui ini sudah sold out tiketnya. Apakah ini bisa menjadi poin plus faktor psikologi agar teamers kita bisa mengalahkan Australia? Ya, saya harap demikian ya. Saya harap demikian. Dan saya harap Australia akan terkaget-kaget ya dengan cara pendukung kita. mengekspresikan support mereka ya. Dan membuat stadion GBK ini menjadi neraka buat Australia. Sebaliknya buat pemain-pemain kita, terutama pemain-pemain keturunan kita. Mereka selalu memberikan impresi, memberikan ekspresi yang positif setiap kali mereka mendapatkan support di GBK ya. Semoga ini menjadi apa ya, strength tersendiri untuk mentalitas para pemain kita agar bermain lebih all out gitu loh. Bermain lebih menarik dan juga lebih tajam lagi gitu. Sehingga memberikan kegembiraan untuk penonton yang hadir di GBK nanti gitu. Baik, terima kasih Bung Yusuf Kuniawan sudah bergabung bersama kami di kabar siang. Kita harapkan bersama bahwa tim Nas kita nanti bisa tampil positif dan merhasil meraih kemenangan atau Australia. Terima kasih. Buong Yuka